Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mampir kembali di channel saya yaitu channel teknik listrik yang membahas semua tentang kelistrikan instalasi rumah dan lain-lain oke untuk video selanjutnya saya akan membahas atau sharing-sharing tentang gimana sih secara membaca pengawatan dan pelaksanaan instalasi rumah oke kita lanjut oke untuk yang pertama ini ada saklar tunggal atau pengawatan saklar tunggal pasti teman-teman sering melihat ya untuk gambar-gambar kayak gini gambar pengawatan terus ada gambar pelaksanaan ini gambar pengawatannya gambar pelaksanaannya pasti teman-teman sering melihat kayak gini bagi yang pemula bagi yang belum tahu akan saya jelaskan ya apa ini maksudnya tanda yang strip 2 ini apa ini simbol-simbolnya itu apa maksudnya gimana saya akan jelaskan belum simbol baik-baik jadi untuk yang pertama ini ada pengawatan saklar tunggal pengawatan saklar tunggal ini dimulai dari disini ya dimulai dari sini masuk ke simbol masuk ke lampu ini apa sih artinya yang garis-garis strip ini yang garis strip 2 ini yang pertama garis doang garis doang yang kedua adalah garis ada bentuk 0 kayak buletan gini ya jadi yang garis doang ini adalah fasa paham ya ini adalah fasa fasa dan yang ini adalah netral kok ada dua ya ini adalah kabel masukan dari sini itu masukannya itu ada dua kabel yaitu fasa dan netral oke kita lihat di pelaksanaannya supaya kalian lebih paham ini ada fasa ada netral kabel ini ada dua kabel dua garis masuk di pengawatan lihat ada dua garis disini juga ada yang masuk dua kabel dari sini sampai sampai sini udah paham kan untuk selanjutnya masuk ke saklarnya itu yang tadi udah saya jelaskan di video sebelumnya ini adalah contoh dari saklar tunggal jadi dari sini masuk ke saklar tunggal tuh hanya fasa dan fasa coba lihat di pelaksanaannya sama enggak nah disini juga sama masuk fasa ada dua kabel fasa dan fasa hanya dua kabel kan ini fasa dan fasa garis dan garis ini kabel dua kabel fasa nah sampai sini kita paham untuk selanjutnya kesini ke lampunya itu kabel apa sih disini karena dua strip nih ada kabel fasa ada kabel netral yang masuk ke sini juga berarti kabel fasa dan kabel netral yang masuk ke lampu coba lihat di pelaksanaannya di pelaksanaannya ada dua kabel yaitu fasa netral sama kan disini masuk fasa dan netral ke lampu di sini masuk fasa di pelaksanaan lihat fasa dan netral masuk ke lampu jadi itu ya arti dari garis strip dua ini garis yang tidak ada bulatannya adalah garis fasa yang ada bulatannya dua ini adalah kabel netral oke selanjutnya pengawatan dan pelaksanaan saklar seri atau saklar double kita lihat seperti kayak tadi yang saklar tunggal di pengawatan kita lihat ada yang masuk adalah dua kabel yaitu fasa dan netral masuk inputernya ada fasa ada netral dan masuk ke saklar seri di saklar seri ini ada simbolnya saklar seri di sini masuknya itu ada tiga buah kabel tiga buah kabel yaitu kabel fasa tiga-tiganya gak ada netralnya nih gak ada nih ini dikhususkan fasa coba lihat di pelaksanaannya nah disini ada kabel fasa yang masuk ke saklar itu yaitu tiga buah kabel seperti ini tiga buah kabel kita hitung dulu di pelaksanaan lihat satu dua tiga berarti yang masuk tuh ke saklar ada tiga buah kabel bener kan oke selanjutnya yang masuk ke lampu dua jangan tuh ke lampu dua yang masuk ke area ini nih pengawatan lihat ada yang ada tiga kabel yang pertama sama kabel fasa nya ada dua dan kabel netralnya ada satu coba lihat di sini kabel fasa nya dua satu kabel fasa nya dua satu dua dan ini netral tiga berarti ada tiga kabel di sini nih di pelaksanaan lihat kita lihat di pengawatan lagi ada tiga buah kabel fasa dua netral satu sama kan kayak pelaksanaan tuh oke mungkin paham dari sini Hai hal lanjutnya yang masuk ke lampu dua ini yang lampu dua ini kan ada 12 lihat di pengawatan ada lampu dua kabelnya ada dua juga yang pertama fasa yang kedua netral kita lihat di pelaksanaan apakah benar-benar juga ternyata disini ada fasa disini ada netral ada dua kabel yang masuk ke ke lampu dua kita lihat lagi yang masuk ke lampu satu yang masuk ke lampu satu itu ada dua kabel yaitu ini yang di pengawatan lihat ada garis satu ada garis dua garis fasa dan ini garis netral yang ada bulatan kita lihat lagi di pelaksanaannya masuk ke lampu satu yaitu dan benar disini ada fasa dan netral hai 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 oke sini udah paham untuk selanjutnya adalah saklar tukar untuk yang pertama kita lihat dulu di inputannya di saklar tukar itu seperti biasa ada fasa dan netral kita lihat di pelaksanaannya ada fasa dan netral Hai ada dua input Hai Oke selanjutnya yang ke saklar dua kita lihat ke saklar dua nih ke saklar dua ini yang masuk tuh tiga buah kabel tiga buah kabel pasak yang sini masuk berarti S2 atau saklar dua tiga buah kabel satu satu dua tiga Hai sama kan pada tiga Nah selanjutnya yang masuk ke arah lampu yang masuk ke arah lampu itu ada dua fasa satu netral kita lihat lagi dua buah lembu yang sini nih dua fasa 121 netral sama kan terus terus masuk lagi ke lampu lampu itu hanya dua kabel yaitu fasa dan netral kita lihat fasa dan netral sama juga yang masuk ke saklar satu ada tiga buah kabel lihat tiga buah kabel pasak 123123 kita lihat di pelaksanaannya 123123 nah Hai sama kan jadi untuk cara membaca pengawatan tuh kayak gitu ya untuk selanjutnya ini ada saklar tunggal dan stop kontak nah ini seperti yang kita bahas tadi untuk di pengawatan dulu ini yang pertama ada input dan out ini contohin saya itu pakai grounding ya kalau di pelaksanaan kalau di pengawatan ini hanya seperti eh kayak sama kayak tadi sebelumnya nah sekarang kita fokuskan di stop kontak nah kalau stop kontak bentuknya kayak gini nih simbolnya kayak gini berarti si stop kontak itu dia memakai grounding Hai cerah pelaksanaannya gimana kayak gini nih jadi di sini kan ada dua kabel pasal yang masuk sama netral kabel pasal di pengawatan kabel netral lihat ada dua masuk dua nah dipasang groundingnya tuh disini nah disini pasang grounding tengah-tengah ada lubangnya disini khusus untuk stop kontak khusus grounding Hai jadi yang memakai grounding itu simbolnya kayak gini Hai kalau gak ada simbol yang garis-garis ini berarti dia tidak pakai grounding tapi kebanyakan yang pakai gini yang seharusnya wajib dipasang ya Hai Oke mungkin segitu aja ini untuk cara membaca pengawatan dan pelaksanaan mudah-mudahan paham Hai mudah-mudahan mengerti saya juga pemula sama bukan maksud mengurui Jadi kalau ada yang lupa silahkan komen di bawah Terima kasih jangan lupa like dan subscribe-nya karena channel ini akan terus menayangkan video-video tentang seputar kelistrikan instalasi rumah Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati